Rapat paripurna penyampaian jawaban oleh Gubernur Bangka Blitung dihadapan 36 anggota Dewan sebagai kelanjutan dari hak interpelasi yang diajukan DPRD Bangka Blitung terhadap kinerja pemerintah provinsi dan sejumlah kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi Bangka Blitung di era kepemimpinan Erzaldi Rosman digelar pada Senin siang. Dalam rapat ini, Erzaldi Rosman hadir didampingi Wakil Gubernur Abdul Fattah untuk menyampaikan jawaban secara tertulis terhadap 12 pertanyaan yang diajukan anggota Dewan dalam hak interpelasinya. Pada kesempatan ini, Erzaldi meminta maaf kepada anggota Dewan karena terjadi kesalahpahaman informasi antara pemerintah daerah dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangka Blitung. Saya merasa bahwa ini komunikasi yang tersumbat. Saya berharap ke depan, sinergisitas dan koordinasi antara eksekutif dan legislatifnya harus ditingkatkan. Jadi miskomunikasi yang selama ini terjadi, kita akan ubah bentuknya seperti apa dan mudah-mudahan ini nanti kita bersama-sama dengan DPRD bisa seiring sejalan untuk membangun provinsi ini dengan lebih baik lagi. Ketua DPRD Provinsi Bangka Blitung, Didit Serigus Jaya menyambut baik atas hadirnya Gubernur dalam rapat paripurna penyampaian jawaban terhadap 12 pertanyaan yang diajukan secara tertulis. Didit menilai hal ini merupakan langkah tepat untuk memperbaiki komunikasi antara pemerintah provinsi dengan DPRD Provinsi Bangka Blitung saat ini. Maka saran saya, sebanyak miskomunikasi ini kan sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi jika SKPD-nya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Artinya saya lihat, mohon maaf, tanpa menggurui daripada Pak Kudur, sebagai Ketua DPRD saya saran saya mendingan diepolasi. Yang tidak cakap, saya cari anak bergawai. Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat Bangka Blitung, Patris Lumumba, mengapresiasi pertemuan petinggi di negeri Serumpun Subalai dalam paripurna. Ia berharap DPRD terbuka soal jawaban Gubernur, seperti mereka yang secara terbuka menyampaikan 12 pertanyaan yang diajukan ke Gubernur. Dan ke depan kita harap jawaban Gubernur ini dibuka kembali. Berkas jawaban tertulis Gubernur Bangka Blitung atas 12 pertanyaan anggota Dewan ini akan ditindaklanjuti dengan menggelar rapat bersama Banmus DPRD Bangka Blitung untuk menilai seluruh jawaban yang telah disampaikan. Dari Pangkal Pinang Bangka Blitung, Haryanto Ainus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.